Media sosial dihebohkan dengan video yang menampilkan sebuah aksi premanisme. Dalam video yang pertama kali diunggah oleh akun Ad Medan Talk di Instagram pada 4 Mei 2021, tampak seorang pria sedang beradu argumen dengan dua orang warga. Diketahui pria bertopi hitam beradu argumen dengan dua warga di sebuah perumahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara. Dalam video terlihat pria bertopi hitam itu ngotot meminta uang hingga pekerjaan kepada warga yang sengaja merekam aksi premanisme tersebut. Bahkan dalam video berdurasi 5 menit terdengar pria itu menyebut-nyebut sebuah nama organisasi. Namun seorang wanita dan pria terdengar menjawab pria bertopi itu dan mengatakan mereka telah merekrut orang untuk bekerja. Namun pria bertopi lagi-lagi bersih keras untuk bekerja di tempat wanita tersebut dan membawa 7 hingga 8 temannya. Puncak adu argumen itu ketika pria bertopi bersuara keras sambil mendekat kepada orang yang merekam. Setelah video tersebut viral, Kapol Sek Medan Timur Kompol M. Arifin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menangkap pria bertopi tersebut. Pelaku diketahui berinisial KR 33 tahun warga Jalan Budi Keadilan, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Beristiwa itu terjadi di sebuah perumahan di Kelurahan Pulau Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Senin 3 April 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelaku diamankan di Jalan Bilal dekat warnet di Kelurahan Pulau Brayan Darat 1 pada Selasa 4 Mei 2021 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan bahwa KR meminta uang dengan mengatasnamakan sebuah organisasi. Sehingga saat ini KR masih menjalani proses pemeriksaan di Mapol Sek Medan Timur. Ini rumah saya bang, gak usah emosi bang. Kan udah ngomong pelang-pelang, mau ini, mau itu, seolah-olah aku mau apa gitu, aku datang bagus-bagus. Kami juga ngomong bagus-bagus, sekarang abang bilang, abang dari SPSI minta uang. Terus saya bilang, bahwasannya ada kerja, ada uang, gitu kan, betul. Oke, nanti kami semua yang ngerja di sini. Bil, kami bawa semua orang SPSI sini, kami yang kerja. Cocok? Kami suruh kerja nih kan, lebih cocok? Enggak, sekarang, nah aku butuhnya tukang batu bang. Ada, tukang semua, tukang... Makanya aku bilang tadi, kalau misalnya ada, besok suruh jumpain saya. Nanti aku bawa 8 orang, semua orang SPSI. Kami butuh dua, kami butuh dua, bang. Ini, kita kan tadi cerita mau kerja kan, orang ini gak berhak-kerja di sini, kami lebih berhak, kami orang SPSI di sini. Itu ada pasal, nah, laporkan, ini ingin rekam, kan. Kami yang berhak di sini kerja. Ada hak kami untuk kalian jangan kerja di sini, kalian cari wilayah ya, kalian. Tapi kami punya hak juga menerima siapa yang kerja. Tidak, gimana, kalian kan, kalian gak mau ngasih orang SPSI, tapi menurut kami kerja, tapi kami mau kerja. Kami butuhnya dua loh, bang. Ya, kami hak, kami juga ada. Tidak, menurut kami kerja ada tujuh orang. Tidak, orang, bang. Apa, kami harus wajib menerima kalian semua. Wah, kami lebih berhak lagi kerja daripada orang ini untuk di wilayah sini. Dan orang ini kalau di wilayahnya sana, daerahnya sana, lebih berhak orang ini. Paling kalau, misalnya kami dikerja di sana, kami dapat borongan, masuk orang SPSI, kami ngerti gak semua merokok orang itu. Seperti itu, ya. Betul, aku gak keberatan. Masalahnya gini, kalau lapan orang, orang abang lapan orang kemari, gitu kan. Sedangkan saya butuhnya dua orang. Ya, ini nanti urusannya sama saya, gitu. Sekarang gini, saya belum tahu teman abang itu bisa kerja atau enggak, gitu kan. Hasil kerjanya gimana, aku belum tahu. Gak ada yang rekomendasikan, gitu kan. Kalau misalnya dia kerjanya bagus, dia bisa rekomendasi teman yang lain, udah aku terima, gitu. Jadi biar cepat selesai juga ini. Kalau aku kami, istilahnya dia lebih ngerti soal bahwa semuanya. Arti kata, dia lain yang nanti membuat tukang ini, tukang itu. Jadi orang ini bisa istilah yang kami jatikan. Arti kata, pekerjaan orang ini bisa kami kerjain. Betul, tapi suruh dia datang hadap saya dulu. Saya mau bicara dulu tentang kerjaannya. Kalau memang dia bisa, kenapa enggak, gitu. Ya kan? Karena saya enggak tahu harus cari siapa, ya kan? Lebih cocok, gitu. Ah. Itu baru yang terlepas. Jadi besok kami kebawa langsung urang. Besok apa? Malam ini, kayak ma? Besok aja. Ini udah jam 5, kok. Besok kebawa, semua orang bekerja. Gak usah semua, ngapain semua. Orang yang tadi bilang dua. Aku butuh dua orang dulu. Lengok hasil kerja mereka dulu. Kalau mereka cocok, dan sesuai dengan selera saya, pas bagus kerjanya, kenapa enggak yang lain? Kalau abang langsung bawa 8 orang, hasil kerjanya pun saya enggak tahu. Enggak ada yang rekomendasikan mereka. Itu cuman. Abang mau gaji mereka. Gitu. Bang, kerjaan ini masih lama, bang. Jadi kalau misalnya dua orang itu kerja, cocok, bisa. Yang lain tarik kemari pun enggak apa-apa. Aku tengok dulu hasil kerja mereka. Abang bawa semua. Aku pun enggak tahu mau-mau-mau. Suruh ngapain, 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 ngapain. Gitu. Gitu kan. Macem dua ini. Saya suruh ngecap. Oke. Cocok kerjanya. Bagus. Nanti teman abang, abang datang suruh kemari, saya suruh bongkar. Bisa enggak dia bongkar? Oke, bisa. Dua orang lagi datang. Enggak gini kok. Kenapa pergiliran punya tangan koko suruh ini? Kenapa yang ribet-ribet gitu? Kenapa orang yang ngecap? Yang apa? Yang orang ini. Ada tuh kan ngecap. Ada tuh kan ngecap. Semua ada. Bang, pekerjaan enggak bisa dihentikan. Kita sudah ada janji sama mereka. Apa boleh suka-suka kita begitu? Berhenti-berhenti. Jadi mereka makan apa nanti? Jadi kami makan apa? Bang, abang mikirin sendiri-sendiri. Enggak mikirin orang lain. Waktu itu abang kemana? Selama ini abang kerja di mana? Langsung lenggak-lenggok aja. Aduh, bang, bang. Bapak, aku lah nanya kemana. Selama ini aku kemana ya. Aku lah mau kemana. Yaudah, hak kami juga. Kami mau pakai siapa? Hak kami mau kerja di sini. Hak kami, kami orang SPC. Hak kami untuk kerja di sini. Wah, waduh, siapa? Hak itu. Enggak, enggak. Kenapa? Enggak, seorang kami yang SPC di sini. Langsung dari pusat sana. Udah, presiden langsung yang ini kan. Yang bersendirkan. Kami orang SPC di wilayah sini. Kami yang berhak kerja di sini. Kenapa pula kalian yang ngalangin? Oke, kalau gitu gini aja lah. Abang ambil surat abang itu. Besok datang kemari sama teman abang yang dua itu. Kita diskusikan. Oke? Beserta surat-surat SPC dari cabang lah berarti ya. Iya. Abang bawa suratnya. Bawa dua teman abang datang kemari dulu. Boleh gue minta suratnya? Nanti gue suratnya. Di situ ke dalam penama kami semua. Semua kami datang kemari. Apa semua? Tidak ribet kali yang orang lopo ini. Ini macam ini. Ribet kali banyak di sini. Itu, ini, itu. Oleh macam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.